Hasil quick count sementara pilkada DKI Jakarta putaran kedua, pasangan Anis Sandi berhasil mendapatkan suara terbanyak yang mencapai lebih dari 50%. Tim pemenangan dan seluruh ketua partai pendukung Anis Sandi menggelar press conference di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Seluruh tim pemenangan serta partai pendukung Anis Sandi pada pilkada DKI Jakarta putaran final menggelar jumpa press kemenangan di DPP Gerindra, Jakarta. Suka cita kemenangan pasangan nomor urut tiga ini memenuhi seluruh ruangan. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anis Sandi. Bahwa pasangan yang kita usul bisa memenangkan pertandingan ini, namun yang perlu kita garis bawah ini, bahwa beliau-beliau ini akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Untuk semua warga Jakarta, tanpa kecuali, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan suku, ras, agama, ataupun yang lain. Dan ini penting sekali, termasuk para pendukung dari Pak Ahok dan Pak Garot. Jadi beliau berdua ini adalah gubernur kita semua. Jumpa Pers Partai Pendukung Anis Sandi pada Rabu Petang dihadiri tokoh penting lainnya, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dari Jakarta, tim MNC Media memberitakan. Seluruh tim pemenangan serta partai pendukung Anis Sandi pada Rabu Petang dihadiri tokoh penting lainnya, kita bersyukur bahwa... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.